Pola pikir seperti ini Yang harus kita sadari betul Bahwa kita tidak usah ikut campur dengan apa-apa yang sudah dijamin oleh Allah Kita tidak usah ikut campur dengan apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Tentang rezeki ini sudah kering tintanya Kita tidak usah masuk Kita taat, kita konsen tentang apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Perjalanan religi saya juga disitu Alhamdulillah Alhamdulillah ada deal Kalau tidak salah waktu itu profit bersihnya sekitar 5 juta Uh, luar biasa Nah itu dibayar kontan sama Tuhan Bayar cash 50 ribu dari 5 juta Ya Allah, kembangkanlah bintang antik sejahtera ini Sebagai unique value-nya Kita nanti akan tetap berpegang teguh untuk tidak bermain riba Ya riba bentuk apapun lah, kita menjauhi itu Ya semoga saja Allah meridui sampai nanti Ribuan orderan masuk bergantian Tapi bingung mencatat pembukuan keuangan Kini telah terlahir di dunia aplikasi pencatatan keuangan digital para usahawan Dengan 7 keunggulan buku khas akan membuat usahamu semakin mentereng Sudah gak zaman lagi pakai kalkulator jadul Di sini serba ostos mastis Hubungan dengan tetangga jadi makin asik aja Karena sudah gak lupa lagi waktunya bayar hutang Jadi makin keren deh bisa nunjukin kartu nama bisnismu Dari jumlah 1 sampai 10 bisnis yang kamu pegang Semua aman terkendali di buku khas Dan gak perlu mikirin biaya transfer antar bank Gratis Download sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Imam Mahfuddin Pemilik usaha bintang antik sejahtera Yang bergerak di bidang marmer Lebih spesifikasinya ke marmer online Penjualan secara online Alamat usaha kami di Desa Campur Darat Kecamatan Campur Darat Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur Seperti kita ketahui Desa Campur Darat, Kecamatan Campur Darat Adalah sentral kerajinan marmer Yang salah satunya adalah bintang antik sejahtera Di dalam membangun bisnis marmer Setelah kita jatuh bangun, jatuh bangun Kemudian kita menemukan sebuah formula kecil Sebagai strategi Kita berfokus pada 3 kata kunci Yang pertama kita fokus di domestik Yang kedua kita fokus di retail Jadi yang kita layani bukan lapak Bukan surum-surum di luar kota Tapi kita melayani retail Nah ini yang andalan kita Yaitu tentang online-nya 3 kata kunci ini yang menjadi penopang strategi Dari bintang antik sejahtera Yang berdiri dari 2009 Sampai sekarang Alhamdulillah Sudah mulai berkembang Dan mulai dipertimbangkan Oleh teman-teman yang bekerja Sebagai pengrajin juga Pengusaha juga Seperti itu Online kita pilih Pada saat itu Di tahun 2009 Belum menjadi sebuah pilihan market Pada saat itu hanya Sekitar 5-7 orang saja Dan platformnya juga terbatas Pada saat itu Platform yang digunakan Hanya melalui Indonetwork B2B-nya Indonetwork Karena target kita retail End user Maka kita memilih Untuk membuat platform sendiri Dengan membuat blog Atau website Yang pakai domain Top level domain sendiri Tidak ikut pada Platform marketplace B2B pada waktu itu Nah ini menjadi sebuah pilihan Karena kita Orientasinya memang retail End user Ibaratnya boso Jawa Ngeluroni rambutan ceblok Nah ini Ketika mereka berbondong-bondong Bermain Untuk melayani Lapak-lapak di luar kota Kemudian Surum-surum yang di luar kota Pada waktu itu ada 4 gate Jakarta Jogja Surabaya Kemudian Denpasar Nah kita menyisir Kita membaca bahwa Marmer itu gate-nya hanya 4 itu Jaringan besarnya Hanya di 4 kota ini Nah saat itu kita menyebar Kita memilih Kenapa tidak seluruh Indonesia Cuman karena gate-nya Hanya 4 pintu gerbang itu Kita patokannya Kembali ke end user Keuntungannya Keuangannya cash Kemudian merata Potensi market-nya Lebih luas Kemudian sebaran Wilayah juga Lebih lebar Target customer kita Lebih banyak Nah ada pertanyaan Dari teman-teman kemarin ya Kenapa bintang antik sejahtera Tidak bermain ekspor Nah ini salah satu strategi kita Awal dari jatuh bangun Jatuh bangun Kita terus terang Permodalannya kecil Taulah miliader-miliader Di campur darat sini ya Semuanya sudah Besar-besar Kita nyisih dulu Daripada nabrak gajah Kita nanti bisa layu Sebelum berkembang Kita nyisih Ambil market domestik Keren gak? Ya sama saja sih Karena itu semua terkait dengan Total produktivitas Berapa produktivitas Kita sudah bisa menghitung Saya kira Imbang-imbang saja lah Sama teman-teman yang bermain Di ekspor Teman-teman yang bermain Di sisi ekspor pun juga Ya mungkin Insya Allah nanti Di target tahun 2023 2024 2025 2025 Untuk sebagai persiapan saja Kita sudah siapkan webnya Ada tiga Itu nanti target Kita rilis ke pasar ekspor Sebenarnya Tidak terlalu sulit sih Bermain untuk mengendari traffic Dari luar itu Tidak terlalu sulit Kita sudah Kantongi itu tekniknya Sebenarnya Tinggal tunggu Triggernya aja DUM Gitu ya Insya Allah Saya optimis Di tahun 2023 2024 2025 nanti Entah Itu nanti kapan Allah mengizinkan Insya Allah kita akan Merilis ke pasar ekspor Juga nantinya Tentu saja Memulai sebuah bisnis Kita memerlukan Sebuah Winning product Di awali dari Tahun 2009 Itu kita punya Winning product Prasasti PNPM Dan pada saat itu Masuk pada PTO Petunjuk teknis operasionalnya Bahwa Prasasti PNPM itu Hanya bisa terbuat Dari dua macam Bahan Keramik Atau marmer Nah ini Ledakan yang Teramat Kita syukuri Pada saat itu Itu sudah diterima Produk-produk kita Kalau permasalahan Jatuh bangun Dalam sebuah bisnis Adalah Biasa Kita pun juga pernah Dulu di tahun 2007 Kita main Di B2B Indonetwork Kita dapat bayar Kemudian Pada saat itu Empat kontainer Masuk DP masuk Dua Pada saat itu Kita main aman Betul Sebenarnya sudah main aman Betul Saya tidak mau Dibayar pakai LC Tidak mau Saya minta mereka Bikin bank lokal Kemudian transfernya Juga transfer lokal Seperti itu Karena kita memang Belum berpengalaman Untuk sisi ekspor Pada saat itu Pembayaran sudah Masuk 50% Terakhir Kita tertipu Ini yang perlu Dicatat Untuk teman-teman ya Saya masih ingat Betul itu Hari Sabtu Hari Sabtu itu Memungkinkan Orang untuk menipu juga Kaitannya dengan Perbankan yang tutup Hari itu libur Mereka transfer Sesuai dengan Angka maksimalnya Transfer pada waktu itu 50 kalau tidak salah 50 juta Nanti pembayaran terakhirnya Kita mau dibayar Di sebuah hotel Di Surabaya sana Nah pada saat itu Bukan saya saja Yang anu Cuman saya yang Yang mandi gani Pada waktu itu Kita tinggal mandi Kontainer Ditutup Disegel Mereka berangkat Kita mandi Kita kejar Sudah hilang Masalam itu Saya harus nanggung Sekitar 400 juta Waktu itu Kejatuhan saya yang ketiga Belumnya kita mulai Kan ya tahu sendiri lah Orang sini lahir ceprot Semuanya gandengani marmer Ketika sudah Lulus SMA itu Kita sudah mulai juga Jatuh Bangun lagi Jatuh Bangun lagi Seperti itu Ini yang ketiga Jatuh saya yang ketiga Dan marmer online ini Kita rintis Sebagai usaha Marmer kami Yang keempat Alhamdulillah Sempulur Sampai sekarang Kaitannya Bagaimana Cara kita bangkit Pada waktu itu Tentang mentaliti Bagaimana seorang Interpreneur Ketika sudah jatuh Bagaimana cara Bangunnya Pada waktu itu Saya terinspirasi Dari audiobooknya Pak Hebi Trenggono Dan juga Pak Tung Desem Waringin Dua audiobook ini Yang sangat-sangat Menginspirasi Bagaimana Seorang Interpreneur Harus bangkit Ya memang Pada waktu itu Kita tidak ada Pelatih Jadi ISO Kara PDW Belajar Kara PDW Nyonyor Kara PDW Seperti itu Jadi ini Nah ketika kita Dengan runtut Memperhatikan Kemudian Mempraktekkan Apa-apa yang disampaikan Dalam audiobook itu Ini yang Merubah Mindset Saya Pola pikir saya Jadi Seorang Interpreneur Yang harus Tahan banting Bagaimana kita Mengelola Keuangan Bagaimana kita Harus berhati-hati Memilih partner Bagaimana kita Mengefisiensikan Sebuah operasional Dan sebagainya Disitu Awal mula Mindset saya Sebagai Interpreneur ini Terbangun Ada sebuah cerita Yang sangat Dramatis Waktu itu Yang saya Masih ingat banget Sampai sekarang Anak saya Pada waktu itu Masih satu Masih kecil Masih butuh susu Karena pada waktu itu Hutangnya belum lunas Istri saya Ungsikan ke Mertua Kembali ke rumahnya Saya bekerja di Campur Darat Ada jarak Satu kecamatan Disitu Pada waktu itu Saya ditelpon Sama istri Sudah ada SMS-an ya Ya Susunnya Habis Saya jawab Alhamdulillah Saya dapat duit Pada waktu itu Kalau tidak salah 52 ribu Kemudian di perjalanan Saya dicegat Teman-teman yang Sedang bangun pondok Ya saya katakan Sebagai kebangkitan spiritual Eh saya Dulu santri Ada orang bangun pondok Pada waktu itu Langsung saya Panggil Rencana saya Yang 2 ribu ini Yang saya masukkan ke kota Ketika saya Pegang saku Ternyata yang 2 ribu ini Sudah jadi rokok surya Aduh Terpaksa Sudah terlanjur Panggil ya Ini yang 50 ribu ini Jata susu anak Saya masukkan disitu Sambil nangis sih Pada waktu itu Sambil nangis betul Habis Sudah Pulang Tek Diomeli sama istri Saya cerita Bahwa Kejadiannya seperti ini Dan uangnya Terpaksa saya masukkan Karena saya juga Malu juga Sudah manggil Tidak ada uang Uangnya tinggal 50 Saya masukkan sekalian Jatah susu anak Masuk ke kota amal itu Ini kebangkitan punya modal Kebangkitan religi juga Perjalanan religi saya juga Disitu Karena enggak tahan istri ngomel Dari jam 8 Sampai jam Setengah 9 Ngomelnya enggak Enggak putus-putus Saya pulang akhirnya Kembali ke campur darat Turun gunung Sekitar jam 9.15 Saya turun Pada waktu itu Saya ketemu Seorang ibu-ibu Ya sudah separuh bahaya sih Beliau Sepatu Hegelnya Patah Ketika saya tanya Ibu-ibu mau kemana Saya cari Kerajinan marmer Pada waktu itu Saya sudah punya barang Ibu-ibu Nanti rencananya Nginep kemana Nginep di Tulung Agung Jam sekarang sudah habis Line ke sana sudah habis Nanti saya antar Tapi coba ibu lihat barang saya Ketika saya tawari Wah ternyata dia langsung bilang Wah ini Ini yang saya cari Saya tadi muter-muter Dari sini sampai ke sana Pindah line 4 kali Bulat-balik Dari pagi Sampai sore Sampai malam Nggak ketemu-ketemu yang dicari Alhamdulillah Ini jodoh saya Pada saat itu Alhamdulillah ada deal Kalau nggak salah Waktu itu Profit bersihnya Sekitar 5 juta Uh Luar biasa Luar biasa Angkas pada saat itu Angkanya saya anggap Angka yang fantastik Di luar Harapan Di luar Janggauan pikiran saya Angkanya sangat besar Pada waktu itu Karena kita posisinya jatuh Angkas demikian rupa itu Sangat-sangat Besar Buat kita Pada saat itu Saya dikasih DP Waktu itu dikasih DP 5 juta Kemudian ibunya Saya antar ke Sebuah hotel Di Tulung Agung Terus saya kembali pulang Nemui istri Saya belikan susu Untuk anak Waktu itu Mintanya 400 gram Saya belikan 800 gram Kali 3 Langsung saya belikan Kali 3 Terus Istri langsung saya kasih Uang pada waktu itu Uang dari mana Nah itu dibayar kontan Sama Tuhan Dibayar kontan Dibayar cash 50 ribu Dari 5 juta Saya kasih itu 5 jutanya Alhamdulillah Saya ketemu Sampai saat ini Saya pernah Tak coba Dua kali biaya umroh Tembaknya Tidak sesakit itu Rasanya tidak sesakit itu Padahal langkahnya 50 ribu Tidak sesakit itu Berkorbannya beneran itu Untuk anak Musuhnya bocoy Sadis tidak Sadis Aku like kelinganku nangis Duitnya seket lor Kadung tak celok Jiwa saya sudah mulai terlatih Kita tidak bisa lepas Kita sebagai seorang entrepreneur Tidak bisa lepas Dari perjalanan rohani Siapapun Siapapun Saya yakin itu Itu tidak Tidak mandang agama Tidak mandang Apa kepercayaannya Selalu Selalu berkaitan itu Tentang bagaimana kita Security kita Bagaimana kita menembar manfaat Itu selalu berkaitan Jadi Itu yang Masih-masih kita Pegang banget Sampai sekarang Alhamdulillah Saya terinspirasi Sebuah quote Saya kelupaan itu Dari mana Kuasai pasar dulu Baru kita Bikin produk Nah ini yang Menginspirasi saya Kenapa saya harus Kuasai pasar dulu Keadaan campur darat Yang merupakan sentral Kerajinan marmer Seperti itu Ini kita Termasuk orang yang terbalik Permainan kita Bukan dari hulu Ke hilir Tapi kira dari hilir Ke hulu Kita berusaha Menguasai pasar dulu Secara online Ya Kembali ke tiga tadi Tiga Target Strategi tadi Domestik Online End user Kita kuasai Pasar End user Di pasar Domestik Kita bermain retail Kita kuasai secara online Ini Yang membuat Kita Sustainable Sampai sekarang Kita bermain Di seluruh platform Platform Digital marketing Semuanya kita masuki Mulai dari Bikin web Kemudian kita Bikin dummy Kita masuk ke Marketplace Kita masuk ke Sosial media Kita masuk ke Local map Kemudian Kita masuk ke Direktori Direktori Semuanya kita Masuki di sana Kemudian kita bikin Perkalian-perkalian Yang dulu Saya tangani sendiri Kemudian Saya ambil staff Untuk memperkuat Market online ini Saya tambah lagi Saya tambah lagi Saya tambah lagi Alhamdulillah sekarang Diamanai untuk Ngomong sekitar Dua puluhan Staff marketing Ini yang kita lakukan Terlebih dulu Sebuah strategi yang Bahasanya mukolapah Tidak sama dengan Pemikiran teman-teman Mereka bikin Produknya Baru mereka memikirkan Pasarnya Tapi kita terbalik Kuasai pasarnya dulu Kemudian kita baru Akhir-akhir ini aja Masih sekitar 5 tahunan Alhamdulillah Sudah bisa Produk sendiri Kita sudah bisa Bangun pabrik sendiri Kemudian kita bisa Bikin galeri sendiri Kalau disini Istilahnya showroom Saya bikin Istilah tersendiri Galeri Ini yang kita munculkan Sebagai Sebuah Strategi Andalan Dari Bintang Antik Sejahtera Tentang produk Unggulan Tentu saja Dikarenakan item Yang ada Di kecamatan Campur Darat ini Yang dikembangkan Ketika kita total Dalam sebuah katalog Itu sekitar Ada Lebih dari 2000 item Kemudian Kita kemarin Membuat Kategori-kategori Produknya Itu muncul Sekitar 31 kategori produk Nah Tentang winning product Saya katakan Tadi yang pertama Sebagai awal kebangkitan Kita menang Di sisi pasar Prasasti Prasasti Marmer Termasuk juga Di dalamnya Nembot Bapa nama sekolah Bapa nama instansi Seperti itu Kita menang disitu Kemudian Winning product yang kedua Kita kembangkan Ke arah tropi Piala Tropi Vandal Itu kita kembangkan Disitu Kemudian Kita munculkan lagi Di Kijingan Makam Pekuburan Ini yang Sampai sekarang Menopang Untuk omset Kemudian Kita bermain juga Di sisi wastafel Sama pedestal Kita bermain juga Di sisi lantai Ini juga penopang Penopang dari Omset yang masuk Kira-kira 5 kategori itu Yang menjadi Winning product Dari Bintang Antik Sejahtera Nanti ada Yang spesial Ini tentang relief Kategori Relief Dan patung Dikarenakan Saya belajar dari kecil Itu Di sisi sini Jadi saya tahu betul Saya paham betul Pemilihan bahan Dan juga Pemilihan senimannya Ini Yang paling banyak Fan beratnya Khususnya para seniman Dan kolektor Ini rata-rata Kalau masalah Patung relief Seperti itu Larinya ke sini Sebagai tujuan pertama Terus Lain-lain Yang kita Tidak terlalu main Itu Kategori Mosek Kemudian Parkway Border inlay Ini kita tidak terlalu main juga Jadi Saking banyaknya kategori Dan kita tidak bisa Ngakai sendiri Itulah keberkaan Dari Perbedaan-perbedaan Produk-produk yang kita Tekuni Di situ Tapi secara Umum Kita sendiri juga main Keseluruhan Cuma Masuknya Dalam Kuantiti kecil saja Sebuah Fenomena Yang terjadi Di perekonomian Kecamatan Campur Darat Dan sekitarnya Saya tidak menggeneralisasi Bahwa semuanya Tersentuh dengan riba Tidak menggeneralisasi Seperti itu Tidak Masih banyak pengusaha-pengusaha Yang tidak bermain Dengan riba Ini yang menjadi Sebuah Panjatan doa Sebuah Proposal yang unik Kita ajukan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Kembangkanlah Bintang antik secatera ini Sebagai Unique value-nya Kita nanti Akan tetap Berpegang teguh Untuk tidak bermain riba Berpegang teguh Untuk tidak Utang kebang Ya riba bentuk apapun lah Kita menjauhi itu Bahkan kemarin Salah satu BUMN Menawarkan ke Kami Untuk pinjaman lunak Seperti itu Sampai Angkanya disuruh nulis Dewi Itu saya tolak Saya minta yang hibah aja Akhirnya kita sepakati Kita dikasih hibah Sampai sekarang ya Sampai sekarang kita tetap menjadi Anak binaan Mau tahu itu PT. Telkom Dulu ERV-nya datang ke sini Dah tulis aja Untuk pinjaman lunak Bintang antik secatera Kita tidak mau Kita nolak Karena disitu tetap ada Angka administrasinya Ini yang menjadi andalan Doa saya Ketika kita dalam kesulitan Ketika kita dalam kesusahan Kita dalam Cashflow yang jeblok Ya maklum Kalau orang tanpa Bermain riba Ibaratnya tidak ada Pasokan fresh cashflow Seperti itu Kita memang kadang-kadang Seringkali terseok-seok sih Tapi secara umum Grafiknya kita tetap menanya Pelan 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 Semuanya yang organik Selalu pelan sih Kalau pengen yang instan Ya suntik aja Tapi jangan lupa Itu suntik bisa saja Kejadiannya suntik mati Kita menjaga Dengan Unique value Yang kita tawarkan Sebagai proposal Kepada Tuhan Itu sebagai andalan kita Dalam mengelola bisnis Dan juga kita Berpikir tentang Tingkat kemanfaatan Itu yang menjadi Nilai unik Ya semoga saja Insya Allah Meridui sampai nanti Kalau bicara tentang Perjalanan Bintang kantik Sejahtera Sampai sekarang Untuk karyawan Yang ada Di dalam perusahaan Itu sekitar 50 orang Kemudian untuk Plasma pengrajin Kita punya Di sekitar 53 titik Seandainya itu Dihitung 1.3 Atau sampai 5 Itu ya lumayan Juga untuk Menebar manfaat Memberikan Mata pencarian Untuk teman-teman Pengrajin plasma Itu kira-kira Gambaran dari Perjalanan Dan perjuangan Dari bisnis kita Kita sebagai Hamba Kadang-kadang Berpikir terbalik Otak kita terbalik Kita terlalu sibuk Dengan apa-apa Yang sudah dijamin Oleh Allah Kita terlalu sibuk Dengan pekerjaan Kita terlalu sibuk Dengan bisnis Kita lupa Menebar manfaat Di sisi lain Kita sibuk Dengan apa-apa Yang sudah dijamin Tapi di sisi lain Kita kelupaan Dengan apa-apa Yang diperintah oleh Tuhan Nah ini merupakan Nilai yang selama ini Kita pegat Jadi saya bisnis Santai-santai saja Kita tidak pernah Pikir pusing Ada Sabtu Gaji karyawan Kita pasrah saja Itu sudah dijamin Rezeki mereka Bukan saya yang bayar Tapi Allah Langsung Kadang-kadang Mengakibatkan Sebuah kesalahan Yang fatal Ketika hari Sabtu Mereka berpikir Tentang apa-apa Yang sudah dijamin Tuhan Mereka ikut campur Nyewek BG Untuk membayar Nyewek BG Untuk membayar karyawan Untuk membayar Pengrajin plasmanya Untuk membayar suppliernya Ini kita ikut campur Di situ Sudah ribanya kena Kita sudah pusing-pusing Mikir cicilan Dan sebagainya Ini nilai yang Tak pegang Untuk mempertahankan diri Agar saya tidak masuk Ke riba itu Jadi saya tidak terlalu pusing Ketika kita Tidak bisa membayar Di hari Sabtu Oke lah Term of paymentnya Kita undur sedikit Term of paymentnya Kita olor sedikit Satu hari Dua hari Seperti itu Tapi kalau sudah ada Kita disiplin juga Eh Uangmu sudah ada Sudah masuk Silahkan diambil Seperti itu Kita disiplin Jadi pola pikir Seperti ini Yang harus kita Sadari betul Bahwa kita tidak usah Ikut campur Dengan apa-apa Yang sudah dijamin oleh Allah Kita tidak usah Ikut campur Dengan apa-apa Yang sudah ditetapkan oleh Allah Tentang rezeki ini Sudah kering Tintanya Kita tidak usah masuk Kita enjoy saja Untuk Ngeprasionalkan Bisnis kita Seperti itu Kita taat Kita konsen Tentang apa-apa Yang diperintahkan oleh Allah Seperti itu Penekanannya pada Menebar manfaat Oke kita kasih Pekerjaan Teman-teman Kita kasih PO-PO Untuk teman-teman Kita memberikan Manfaat-manfaat Kayak kita Ngopeni bal-balan Seperti itu Ini sebagai tugas Sebagai tugas kita Sebagai manusia Khalifah Seperti itu Itu yang perlu Kita catat betul Kita tidak usah Repot-repot Mikir-mikir Apa-apa yang sudah Dijamin oleh Allah Dan kita konsen saja Pada apa-apa Yang diperintahkan oleh Allah Pada kita Pada apa-apa Terima kasih.